Buat kamu yang baru belajar makeup, sini merapat, aku bakalan kasih tau 5 istilah yang ada di dunia makeup. Pertama, smudge. Smudge itu adalah keadaan di mana eyeliner dan mascara tidak sengaja kegosok sehingga melebar kemana-mana. Solusinya adalah kalian mesti pilih produk dengan klem yang smudge proof. Kedua, oksidasi. Oksidasi ini adalah terjadinya proses perubahan warna setelah beberapa menit pakai base seperti foundation dan powder, itu akan menjadi lebih gelap dibandingkan saat pertama kali pakai. Solusinya adalah pilih produk dengan kandungan true match color yang dimana artinya semakin lama produknya dipakai bakalan semakin menyatu dengan warna kulit. Ketiga, patchy. Patchy ini adalah keadaan di mana foundation tidak mau menyatu dengan kulit sehingga hasil makeupnya tidak flawless. Solusinya adalah pakai step makeup dengan benar yaitu gunakan pelembab sebelum pakai foundation. Keempat, ngecrack. Ngecrack ini biasanya terjadi di area bawah mata, di smile line, dan di dahi. Karena area tersebut itu banyak lipatan, jadi ketika kita berekspresi seperti tertawa dan juga mengkerutkan dahi, sehingga riasanya jadi bergaris. Solusinya adalah gunakan produk jangan terlalu banyak di area lipatan, tetapi gunakannya tipisan aja. Hal ini akan menghindari makeup jadi crack. Kelima, flawless. Flawless itu dimana keadaan makeup kalian tuh jadi halus karena produk yang kalian gunakan itu saling menyatu dengan baik. Jadi makeup kalian tuh tidak ada crack, tidak ada patchy, tidak ada cakey. Jadi hasil makeup kalian tuh terlihat sempurna. Nah itu dia 5 istilahnya, semoga bermanfaat ya.